Intro Perkenalkan nama saya Hamashrufa, delegasi dari PKPP, IPPNU Balakah Pelanggaran Timur Mungkin konteksnya agak jauh dari pemaparan, namun tetap dalam lingkung pendidikan Langsung saja nge Saya ingin bertanya, seberapa pentingkah pendidikan itu bagi seorang perempuan Dan benarkah tentang statement yang mengatakan bahwa perempuan yang terlalu independen Perempuan yang terlalu berpendidikan tinggi itu akan sulit untuk mendapatkan jodoh Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi inti dari pertanyaannya Benar apa tidak kalau seorang perempuan berpendidikan tinggi sulit dapat jodoh Mungkin langsung sama paparkan oleh obat materi Apa iya perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi seperti itu Ini kadangkala saya jawab ya Kadangkala ini kalau berbicara perempuan, saya yang jadi laki-laki, kadangkala saya jadi bumerang gitu Karena yang dibahas masalahnya mesti kejodoh Cuma gini Seberapa pentingkah pendidikan itu perempuan Bukan hanya perempuan Pendidikan itu penting untuk semuanya Baik cowok maupun cewek Perempuan Kalau kita berbicara konteks perempuan Kalau kata Rogi Gerung dalam filsafatnya itu Kecerdasan antara cowok sama cewek itu lebih tinggi cewek Saya jujur Memang betul Kalau ingin cari ibu yang tepat Ya cari Eh cari ibu tepat Kalau cari ingin anak yang Kalau ingin anak yang cerdas Cari ibu yang cerewet Cerdas Ini fakta emang Ini dibuktikan dengan psikologi Penting bagi perempuan Ajarkanlah anakmu Sesuai dengan zamannya Kata seni alien gitu Kalau Banyak gini Kita pahami Peridikan itu teman-teman bukan persoalan kita bagaimana belajar Sebuah disiplin imu Bukan Tapi bagaimana belajar tentang Manajemen waktu Bagaimana Ketika kita Misalnya di kuliahan Kita diajarkan untuk bagaimana Satu Selesai pada diri sendiri Dua Menelesaikan pada kewajiban tugas kuliah Pastinya belajar membaca dan lain-lain Yang ketiga Bagaimana kita belajar Untuk Bekal Berorganisasi atau apalah Intinya seperti itu Penting Karena Satu Perempuan ini sekarang Saya bukan Ini kadang dilematis Dilematis antara Perempuan ini Setelah cukup di depor Tidak usah ada yang Ada yang cukup Ada yang cukup Sambilnya pergi ke depor Memang Duh Kalau kata hukum itu Kalau saya dulu ngaji Saya magiai Cong Kewajiban Masa Arakora Seberangkala Itu saya laki Cong Saya bini Ini dengan kasur Betul gak Betul Tapi Cewek harus Toat sama si cowok Karena kan Gak mungkin Kita cari nafkah Cari sembang kalir Tetap disuruh Kora-kora Nyuci baju Nyuci anan Dan lain-lain Kan tak mungkin Jadi gini teman-teman Cewek Penting Berpendidikan Karena dia Madrasah terulah Dia madrasah Pertama bagi anaknya Bagaimana Bukan Nanti ketika Bagaimana Mendidik anaknya Dia dengan Keilmuan dia Dia ajarkan Pada anaknya Beda Antara Cewek Yang punya pendidikan Dengan cewek Yang punya pendidikan Beda Atau sebaliknya Cowok Dia Cewek itu Saya pernah Diskusisi Jadi Dalam setiap Organisasi itu Pasti ada Pasti ada Lembaga Keperempuanan Perempuan melawan Pasti itu ada Karena dalam Historisnya Ada dalam Bukunya Sara El Sadawi Bukunya Titik Perempuan Titik Komak Titik Nol Itu perlawanan Perempuan Ketika Mesir Waktu itu Mayoritas Cowok Mesir itu Menghinakan Melecehkan Perempuan Itu dibahas Di perempuan Perempuan itu Mandiri Itu Sekarang terjadi Perempuan Harus Berpendidikan Tapi Dengan dia Berpendidikan Dia paham Bagaimana Dia beretika Bagaimana Dia Bersikap Bagaimana Dia menjadi Seseorang Istri yang Bagus Bukan Menghalangi Bukan Menghalangi Kalau Cewek Semakin Tinggi Ilmunya Maka Dia akan Susah Cari Jodoh Bukan Itu Narasalah Narasalah Semakin Tinggi Cewek Ilmunya Perempuan Ilmunya Maka Dia akan Semakin Paham Bagaimana Menjadi Seorang Perempuan Atau Seorang Istri Bagi Suami Dan Anak Dia Dia akan Paham Bagaimana Mengajarkan Anak Anak Mana Yang Bagus Mana Yang Tidak Dia Akan Paham Bagaimana Perempuan Itu Tidak Selektif Dalam Memilih Cowok Kadang Kalian Masalahnya Bukan Susah Cari Jodoh Bukan Selektif Karena Saking Tingginya Ilmunya Si Cewek Tanda Sedemanda Betul Kau Kadang Seperti Itu Padahal Semakin Tinggi Cewek Apa Ilmunya Seorang Perempuan Itu Dia semakin Paham Menghargai Sebuah Kehidupan Bagaimana Dia Mendidih Anaknya Toat Pada Suaminya Itu Terjadi Bahkan Kayak Perempuan Perempuan Yang Sekarang Berkecipuni Nasional Kayak Burisma Beliau Seorang Bupat Wari kota Tapi Dia bisa Mendidih Anaknya Sekarang Jadi Karangtaruna Ketua Karangtaruna Surabaya Alif Bovifah Tiga Periode Tidak Pernah Turun Menjadi Ketua Muslibat NU Karena Dia Paham Bagaimana Mengayumi Masyarakat Perempuan Ibu PKK Buktinya Sudah Ada Jadi Setinggi Ketika Dia Setinggi Setinggi Apa Sudah Tinggi Ilmunya Dia Akan Paham Imbang Setinggi Setinggi Tinggi Ilmunya Cewek Pasti Dia Ingin Dididik Oleh Si Makanya Si cowok Harus Belajar Agama Yang Kuat Kalau Ingin Ya Harus Sama-sama Pinter Bos Kalau Kamu Ingin Suami Yang Bagus Ya Kamu Harus Pinter Kalau Si cowok Ingin Cari Istri Yang Soleh Atau Anu Kamu Harus Hadar Diri Kadangkala Orang Itu Ngharapkan Tapi Gak Sadar Diri Itu Ini bukan Pemasaran Paras Atau Apa Jadi Tidak Menutupi Kalian Boleh Berdiri S1 S2 S3 Profesor Desertasi Honol Kausa Silahkan Ketika Kalian Menemukan Yang cocok Tidak Akan Membatasi Diri Serius Saya Melihat Antropologi Atau Keadaan Di Kampus Kampus Dia Berberdirikan Hofifah Tinggi Sampai Profesor Sudah Selesai Honol Kausa Honol Kausa Dia Menemukan Suaminya Seimbang Tapi Setinggi Apapun Dia Akan Paham Dia Sadar Dia Seorang Istri Yang Pasti Perlu Didik Setinggi Apapun Inmunya Si Cewek Akan Ada Celah Yang Perlu Di Ayomi Oleh si Cowok Jadi Mbak Kuliao Sampai S2 S3 S4 Silahkan Sampai Profesor Silahkan Tapi Dengan ilmumu Gunakan Hal-hal yang Baik Dengan Bagaimana Kamu Bersikap Seorang Suami Si Cowok Jadilah Jadilah Kamu S1 S2 S3 Profesor Bahkan Pejebat Negara Dan Untuk Bagaimana Memberikan Edukasi Memberikan Kontribusi Pada Negara Tidak Ada Istilahnya Kalau Semakin Tinggi Aku Tidak Laku Bukan Selektif Kalian Milih Milih Itu Mungkin Dari Kami Ya Inti Berarti Dari Statement Barusan Yang Sambian Lontarkan Itu Tidak Benar Kalau Jadi Intinya Kalau Sambian Sulit Dapat Jodoh Intinya Karena Sambian Selektif Jadi Tidak Usah Terlalu Selektif Coknya Res Ganteng Coknya Res Retin Cok Ya Iya Kan Tapi Realistis Sih Audio Jungle Tidak Sambian 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 Terima kasih.